Dan namimah ini diterjemahkan dalam bahasa kita dengan adu dombah. Apa sebabnya dinamakan dengan adu dombah? Kalau kita lihat dombah, untuk teman-teman mungkin yang melihara ini, kalau dombah jantan sama jantan biasanya, walaupun lagi makan bersama, bersebelahan, itu mudah sekali untuk diadu. Sedikit saja dielus bagian depan tanduknya, dihadapkan matanya, bisa berantem. Dan umumnya dombah-domba yang sudah berkelahi seperti ini, itu bisa terus-menerus berkelahi setiap saat kalau ketemu. Gara-gara satu kali saja diadu. Maka mungkin sebabnya, dikatakan dalam bahasa kita adu dombah, karena itu. Karena memang berbahaya orang yang tadinya berteman, bersahabat, suami istri, orang tua sama anak, apalah ya, atasan sama bawahan, sahabat dengan sahabatnya ini bisa jadi rusak seketika. Hanya dengan masuknya orang ketiga, yang berusaha untuk mengadu mereka. Kalau dalam bahasa Arab, namimah, dan namimah ini definisinya, kita sebutkan dalam surah Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran, menjelaskan kepada kita, dalam surah Al-Qalam, dimulai dari ayat 10, Allah berfirman, Allah berfirman, A'udzubillahimina syaitan rajim, wala tuti'a kulla hallafim mahin. Jangan pernah kalian mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina. Kata para ulama, ciri utamanya, pengadu domba ini, mudah bersumpah. Kalau orang jujur, amanah, orangnya baik, dia gak butuh sumpah. Dia hanya sumpah, kalau betul-betul darurat sekali. Kalau tidak darurat, dia tidak akan bersumpah. Maka ini cirinya. Dalam surah Al-Qalam, surah nomor 68 ini, Allah menyebutkan di ayat 10-nya tadi. Jangan pernah kalian mengikuti, orang-orang yang banyak bersumpah, lagi hina. Maknanya apa? Orang kalau sering bersumpah, dia akan terhina. Karena apa saja bersumpah, saking seringnya sumpah, sampai-sampai kalau orang tanya, kamu sudah makan belum? Demi Allah sudah. Enggak ada hubungannya. Enggak butuh sumpah di situ. Kamu tadi datang jam berapa di sini? Demi Allah jam 4. Enggak butuh sumpah. Orang kalau terbiasa sumpah, hina dia. Karena seakan-akan, dia pun tidak percaya dirinya sendiri. Di ayat 11-nya, Allah sebutkan juga, ini saksi bahasan kita. Banyak mencelah dan kian kemari, kesana kemari, menghambur fitnah. Namim. Namimah. Allah sebutkan di sini. Jadi, orangnya, cirinya, suka menjatuhkan orang lain. Kalau antum ketemu sama orang, dari awal ketemu dan kenalan, yang dia sebutkan keburukan orang, itu sudah ciri orang namimah. Jangan dijadikan sahabat. Contoh, baru kenalan, baru ketemu, kalau laki-laki, cerita tentang keburukan istrinya misalnya. Cerita tentang keburukan atasannya. Cerita tentang keburukan kotanya. Keburukan keluarganya. Atau mungkin akhwat kita ketemu, begitu ketemu, baru ketemu, baru kenalan, sudah semua kejelekan suaminya disebutin. Keluarganya disebutin. Ini contohnya, cirinya ini. Ini berarti orang namimah. Allah mengatakan, banyak mencelah. Semuanya orang salah di mata dia. Buruk semua. Semuanya kurang. Dan kesana kemari, menghambur fitnah. Dia tidak sadar, sebenarnya dia sedang menghambur fitnah dengan cara seperti itu. Jadi dari dua ayat ini, ulama mengambil definisi namimah. Yang tadi kalau bahasa Indonesia, adu dombah ya. Kalau dalam bahasa Arab, dia selalu bersumpah, dan juga hina. Serta banyak mencelah, dan kesana-sini menyebarkan fitnah. Di ayat selanjutnya, ayat 12, kita lengkapkan bahasan kita. Ciri yang lain namimah adalah, manna'il lilkhairi mu'tadin athim. Banyak menghalangi perbuatan baik, dan melampuhi batas dalam berbuat dosa. Setiap orang mau berbuat baik, saya mau ke sana. Gak usah. Saya mau buat ini. Gak usah. Dihadang semua orang. Selalu dihalangi. Kalau antum ketemu seorang seperti ini, syaitan manusia. Karena kita kalau mau buat baik, jangan. Gak usah. Begini. Begitu. Supaya orang tidak lakukan. Dan dia banyak berbuat dosa. Di ayat 13, Uthullim ba'da thalika zanin. Atau zanim. Maaf. Uthullim ba'da thalika zanim. Dan dia kaku, kasar, selain daripada itu terkenal kejahatannya. Jadi kalau ngomong itu kasar. Sering mengucapkan kata-kata yang kotor kalau kita. Gak santun. Gak sopan. Nunjuk-nunjuk kalau bicara. Atau apalah. Maka ayat-ayat ini yang menjelaskan kepada kita. Sebagian ulama mengatakan ini adalah cirinya. Namimah. Begitu pula dijelaskan dalam surah lain. Dalam just 30 tentunya. Surah nomor 104. Al-Humazah. Audzubillahiminasyaitonurrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailunlikulli humazatin lumazah. Kecelakaan besar. Kehinaan. Kehancuran. Bagi setiap pengumpat. Lagi pencelah. Tadi sudah kita sebutkan dalam surah Al-Qalam. Ciri mereka adalah suka mencelah. Di sini Allah rincikan pencelaannya seperti apa. Kalau humazah pakai hak. Orang yang suka menceritakan aib orang lain dengan lisannya. Sehingga dia jatuhkan orang lain itu. Itu istri kamu memang begitu. Isi suami kamu memang begini. Itu atasan kamu memang seperti itu. Komplek itu tidak bagus. Pekerjaan itu. Semuanya jelek. Itu humazah. Allah bilang kecelakaan, kehinaan, kehancuran. Dan juga masuk dalam makna wail adalah lemba di api neraka. Kemudian lumazah. Bedanya di awal hurufnya. Kalau lumazah. Orang yang mempraktekkan aib orang lain dengan sikapnya. Orang ngomongannya cadil. Dicontohkan. Pincang. Dicontohkan. Diolok-olok. Dan cirinya. Selalu pembicaraannya orang-orang namimah ini. Mereka selalu bicara masalah harta saja. Ujung-ujungnya. Kalau pun ada yang dia bahasakan. Bicara masalah harta. Allah bilang dalam ayat duanya. Al-ladih jama'amalam wa'addada. Sibuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat tiganya. Yahsabu annamalahu akhlada. Dia mengira bahwasannya hartanya dapat mengekalkannya. Apakah kalian sudah tahu apa itu api hutama? Neraka hutama? Kenapa harus takut darinya? Ayat enamnya. Api yang disediakan oleh Allah. Yang berkobar-kobar. Menyala dengan besar. Ayat tujuhnya. Yang akan membakar sampai ke jantung atau hati manusia. Ayat delapannya. Sesungguhnya api itu akan tertutup rapat. Atau mengilingi mereka. Meliputi mereka. Menutupi mereka. Dan mereka akan ada di tiang-tiang yang bergelantungan. Di dalam api neraka itu sendiri. Teman-teman sekalian. Kalau kita bicara masalah adu dombah ini. Sebagaimana tadi ayat yang sudah kita bacakan. Ada juga hadith Bukhari. Yang berbunyi. La yadkhulul jannata qattat. Tidak akan pernah masuk surga. Qattat. Dan qattat ini yang kita bacakan nanti definisinya tentunya. Terjemah di Indonesia adu dombah. Ibn Kathir mengatakan rahimahullah. Al-qattat adalah orang yang menguping. Untuk mencuri pembicaraan orang lain. Tanpa sepengetahuan mereka. Lalu ia bawa pembicaraan tersebut kepada orang yang lain lagi. Dengan tujuan mengadu di antara mereka. Maka itu makna qattat. Dan makna daripada sabda Nabi SAW. Tidak akan masuk surga. Maksudnya dia akan masuk nerakah dulu dengan perbuatannya kalau tidak sempat taubat. Tapi qattat maknanya ini. Maknanya adalah adu dombah ini.